Intro What up guys Jadi gue cukup excited dengan unboxing kali ini Karena menurut gue ini adalah aksesoris yang paling berguna diantara yang lain ya Menurut gue ya Jadi coba bentar gue ini ya Buka dulu Oke Jadi menurut gue ini yang paling berguna diantara yang lain Jadi gue pengen tau aja sih Gue akan coba unboxing Dan gue akan coba pake Dan gue akan coba ngasih tau kalian pengalaman gue Dalam bermain PS5 pake ini Oke Jadi ini atasnya Oke Dan ini adalah headsetnya Inilah headset Full 3D Wireless ya namanya Full 3D Wireless Headset Oke Jadi ini adalah penampakan bodinya ya Ini putihnya itu mirip sama putihnya disini Ini putihnya DualSense Oke Lalu disini juga Ini disini masih pake busa kayak gold wireless yang sebelumnya ya Ini masih pake busa Jadi ini kemungkinan besar ngelotek Kalo kalian pake lama Ini kemungkinan besar ngelotek Ini Jadi kalian hati-hati Kalo pake ini Gue gak tau kenapa dia masih pake yang bahan ini ya Ini entah busa Entah kulit ya Tapi gak terlalu bagus Jadi kemungkinan besar ngelotek Dan ini adalah bahannya Seperti biasa Enteng juga Gak terlalu berat Lalu disini ada pencetannya juga Di atas Ada game Ada chat Ada off monitor Ada volume Segala macem Tuh kalian bisa liat sendiri Jadi ini Ntar akan gue pake dulu ya Lalu gue akan kasih tau kalian pengalaman gue bermain Lalu setelah sebelum itu Gue akan mencoba Isinya apa aja Kita dapet apa aja Oke Jadi pertama kita dapet Kabel charger-nya USB-C charger ini USB-A to USB-C Ini charger-nya Bisa colok kesini Ini ada colokannya USB-C ini Lalu ada Oh ini buat Wired nih Biar bisa berkabel Ini kayaknya dicolok ke 2 cents langsung deh Jadi colok ke 2 cents Oh Colok ke 2 cents disini ya guys ya Lalu bisa nyambung disini Iya kan Jadi lumayan Dan dapet wireless adaptornya Dan katanya kalo pake ini Bisa langsung nyambung ke PC Oke Jadi Gue akan mencoba Main di PS5 Lalu gue mencoba main di PC Seperti apa sih Apakah ini worth it Untuk dibeli apa enggak Oke Jadi Sebelum Jadi Gue akan coba dulu Dan gue akan Ya ntar kita ketemu Di beberapa detik lagi nih Karena ini gue cut Karena langsung cut Langsung gue coba Untuk preview ini ya Oke See you Next time What up guys Jadi ini adalah suaranya langsung Suara gue langsung ini Dari headset Full 3D wireless gue Yang ini ya Jadi langsung dari sini Gimana kedengerannya Suaranya bagus Apa enggak Jadi gue akan bandingkan Dengan mic gue Yang biasa gue pake podcast Emang gak bisa dibandingin sih Maksudnya ini beda banget Dari harga juga Jauh-jauh-jauh beda Dan Tapi kita coba aja Bedanya seperti apa Jadi ini seperti ini Jadi sekarang gue apply Langsung dari mic gue yang ini Sorry-sorry Ini mic gue yang ini Gue apply langsung Jadi kalian bisa dengerin Bedanya seperti apa Kita bandingkan dengan Sekali lagi yang Wireless headset Iya Check 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 Oke Nah seperti ini Jadi suaranya Bisa kalian bandingin Seperti apa Jadi lebih bagus Tetap pake mic Beneran daripada pake ini Tapi jika kita bandingkan Dengan logitech yang ini Karena gue cuma punya dua ya Jadi gue gak bisa bandingin Sama semua headset yang ada di dunia Jadi kita coba dengan yang ini Kita coba Dipak setting Coba pake yang Gaming headset wireless Apply Oke coba Cek Cek Nah ini Satu dua tiga Jadi ini adalah dari logitech Bukan dari sini lagi Dari logitech Jadi seperti apa Kalian bisa bandingin sendiri lah Ya mending pake ini Atau pake yang ini Oke Nah ini udah balik lagi ke sini Jadi ini harganya 2,3 jutaan Sekarang gue read Tokopedia Gue rasa mending kalian nunggu Sampai kalian Harganya harga normalnya itu 1,8 ya 1,6 gue lupa Kayaknya 1,6 ya Tadi gue ngobrol-ngobrol sama orang-orang itu Ngomongnya 1,6 Jadi kalian nunggu aja 1,2 2,3 gue rasa Kemahalan lah Ya Ya mending nunggu sampai segitu harganya Dan sekarang gue akan coba Mainin Pake Pas lagi streaming Ini kayak pur-pura lagi streaming Ngobrol ya kita Jadi Gue sembari main sekoy Ya Ini mbukul Mbukul Kalian bisa kira-kira Seperti apa Pake ini Dan gue Kalau mau saranin kalian Kalau mau streaming Lebih baik Pake PC Atau pake laptop Dibandingkan dengan langsung Dari PS5 nya Kecuali Kecuali Kalau kalian memang Gak ada laptop Gak ada PC Gak ada pilihan lain Yaudah Gak mau pake Broadcast PS5 Ya Soalnya terbatas banget Broadcast PS5 Broadcast PS5 terbatas Karena kalau kita mau kasih Nampelin menu nya Kalau lagi broadcast ini Gak bisa Lalu kalau kita kasih Nampelin home menu kita Itu ntar layarnya Cuman biru Jadi beneran Terbatas banget Jadi lebih baik Kalian pake PC Pake X-Squid Pake Streamlight Atau pake OBS Gitu-gitu lah ya Lebih worth it Dan kameranya juga Lebih bagus Karena kalau Broadcast langsung Dari PS5 nya Harus pake PS5 Kamera juga Jadi PS5 kamera Harganya segini Ditambah headset Harganya segini Ya Akan cukup mahal Juga gitu Kecuali Kalau kalian udah punya PC atau laptop Mending langsung Dari situ aja Kecuali Kalau gak punya ya Kalau gak punya Sekali lagi Mau gak mau Ya pake Inilah Jadi inilah Hasil yang akan Hasil yang akan Dihasilkan Hasil yang akan Dikuarkan Kalau kalian Broadcast di Youtube Sini sebenernya Juga ada Settingannya Di sini ya Di sound Ini ya Audio output Sini ada Namanya Enable 3D audio Tadi gue udah coba Juga Pas broadcast Main FIFA Itu langsung Dari PS5 Sekarang ini Gue colok Dari PC Dan enaknya Full 3D wireless headset Ini Bisa Di PC Juga Jadi bebas banget Dan kemungkinan Juga bisa di switch Jadi gue Di antara Semua aksesoris Yang udah gue Unbox Dan gue udah review Di beberapa hari Sebelumnya Yang paling worth it Untuk dibeli Adalah Full 3D wireless headset Kenapa Alasannya Cuman satu Karena Bisa bebas Dipake Dimanapun Gitu Bisa pake di PC Bisa dengerin buat nonton Netflix Bisa dengerin buat nonton Youtube Segala macem Karena Bisa di PC Dan Audio 3D surroundnya Juga Asik banget Kalian coba nonton Youtube Yang 8D songs Kalian coba Dengerin lagunya Gue coba dengerin Disini Pake ini Ternyata Asik banget Guys Youtube 8D songs Asik banget Pake disini Gue udah cobain juga Dan gue udah coba Pake 3 jam juga Raksanya juga Cukup enak Gue bisa tahan Main 2 jaman Biar biasanya Kuping gue sakit Dan gue biasa Pake kacamata Jadi Nahannya Rada kenceng Tapi cukup enak Gak yang Nahan banget Jadi Sebentar Ini Kucing gue disini Jadi ya Kalian Kalau Suaranya enak juga Dan enak Ini bisa dipake Cukup tahan lama Buat gue Gue biasa sih Gak suka dengerin Pake headset Gue biasa dengerin Pake speaker Lebih speaker game Gue ngerasa Lebih suka pake itu Tapi tadi Gue coba main Siva 2 jam lebih Ternyata Masih Bisa gue pake Dan gak Kerasa Sakit banget Enggak Padahal gue Bagi kacamata juga Jadi cukup nyaman Untuk dipake lah Cukup nyaman banget Dipake Dan kualitas suaranya Sony udah gak usah Dipungkiri lagi Gue gak bisa Jelasin secara detail Tapi surroundnya Dapet Kalau kalian mau Cek Harus cek sendiri Karena kan Kuping orang Beda-beda Sekali lagi Kalian harus cek sendiri Mungkin ke toko-toko Lain gitu Toko Sony Boleh cobain Gak demoin Gitu ya Kalau kalian suka Kalian beli Kalau kalian gak suka Gak usah beli Pake headset Kesayangan kalian aja Kalau misalnya Kalian lebih suka pake ini Misalkan ada Ada headset Lebih mahal lagi Tinggal beli Comperternya Itu Comperternya Comperternya Namanya apa Gitu Gue lupa Itu bisa dipake Di suite juga Bisa dipake Dimana-mana Kalian tinggal Pake itu Colok ke PS5 Kalian Pake headset Kesayangan kalian Juga bisa Jadi sekian Sekali lagi ya Menurut gue Untuk harga 2,3 jutaan Itu cukup Kemahalan Jadi tunggu aja Harganya sampe Turun nih Gue rasa sih Lebih worth it Dibandingkan Dengan beli sekarang Oke Tunggu harga resminya Jadi itu Gue udah nge-review Semuanya Semua aksesorisnya Jadi semoga Membantu kalian Untuk Sekarang Karena kan PS5 Akan keluarnya 21 Januari Ini ya Gue harap Video-video gue Bisa membantu kalian Dalam mengambil keputusan Untuk beli aksesoris Mana aja Menurut gue yang paling worth it Udah pasti ini Sekali lagi Kenapa Karena bebas Bisa dipakai Di mana-mana Kalau kameranya Pesima Cuma bisa dipakai Di PS5 Oke Ininya dual sense chargingnya Cuma bisa pake Dual sense only Padahal ini bisa pake USB-USBC loh Yang dual sense nya Bisa pake USB-C lah Tetapi Dual sense chargingnya itu Dia milihnya charger Pake yang bawah Bukan pake yang atas Jadi cuma bisa dipake Ya ini doang Dan media remote Ya lumayan Karena bisa dipake di remote Juga Di buat TV kalian Tetapi Tetap yang paling worth it Dan kepake Ya remote paling pake Berapa kali sih Nyo matak-tak-tak gitu Abis itu kan Ditaro lagi Tunggu filemnya berhenti Pencet lagi Kalau ini bener-bener Dipake terus Gue rasa Kalau mau beli Beli ini Kalau kalian Duitnya banyak Beli sekarang 2,3 juta Itu good banget Karena ini bisa dipake Jadi headset gaming juga Dan enak juga Buat PC Kalau main di Steam Pake ini juga bisa Kalau punya headset ya Bisa juga Kalau mau nunggu lebih murah Gue rasa lebih baik Nunggu lebih murah Tapi kalau duit kalian banyak Langsung beli aja Ini tuh Enak Enak untuk dipake Sekali lagi Terakhir itu aja dari gue Gue mungkin bukan orang yang Gue reviewnya kayak Standar ya Kayaknya Maksudnya gue gak bisa Yang Wah ini enak banget Speakernya Enggak banget Gitu juga sih gue Gue cuma bilang Kalau enak banget Gue bilang enak banget Kalau gak terlalu enak Gue bilang gak terlalu enak Tapi kalau kalian Gue saling sekali lagi Nunggu aja gitu loh Oke Terima kasih Ini gak dibayar sama sekali Gue yang bayar malah Gue beli produknya Dari PSA Gue beli ya Jadi kalau mau beli Bisa beli dari PSA Atau kalian cek Tokopedia Di toko-toko game Ngesengan kalian Terima kasih Next Gue akan coba Bikin video lagi Dan sampai ketemu Di sekolah selanjutnya Bye-bye